Baik, selamat sahabat kepada kakak-kakak, pembinaan, dan juga adik-adik, khususnya tamu kita, kakak Adrian Tunesi. Selamat sahabat. Sebelum kita memulai acara Pathfinder kita dan Adventurer, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pathfinder kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mars Adventure. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami ini pandu-pandu di dalam ladang Tuhan. Setia kami maju berbuat baik, suci dan benar, membawa kepada dunia kabar keselamatan. Selamat menikmati. 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 Perjanjian dan peraturan Pathfinder akan dibawakan oleh Anne Lee Untuk pembahasan perjanjian Pathfinder, mari kita mengangkat tangan kita sejajar dengan bahwa Perjanjian Pathfinder, oleh karena kasih karnia ala, saya mau jadi suci, manis, budi, dan benar Saya mau mematuhi peraturan Pathfinder, saya mau menjadi hamba ala dan sahabat bagi manusia Silahkan turun tentang peraturan Peraturan Pathfinder bagi saya adalah untuk 1. Melaksanakan kebaktian pagi 2. Melakukan kewajiban saya dengan jujur 3. Memelihara tubuh saya 4. Berbuat benar 5. Jadi sopan dan penurut 6. Berjalan perlahan dalam acara perbaktian 7. Selalu selalu menyanyi dalam hati 8. Menjalankan pekerjaan ala Moto dan tujuan dibawakan oleh kakak Jonathan Moto, kasih Kristus yang mengajak saya Tujuan perkabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini Untuk amanat akan dibawakan oleh kakak Privat Baik, selamat sahabat Saat ini saya membawakan dari satu ayat dari kisah para suruh 10 ayat 4 Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadirat Allah dan Allah mengingat engkau Jadi dari ayat ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa orang-orang Tuhan tidak akan melupakan doa-doa kita Walaupun mungkin jawabannya Biasanya sesuai keinginan kita Tapi Tuhan mempunyai kehendak sendiri Dan pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwa Sedekah kita, apa yang kita berikan kepada orang lain Juga sampai ke hadirat Tuhan Tuhan mendengarkan apa yang kita berikan kepada orang lain Mungkin kita tidak punya kekayaan yang bisa dibagikan Tapi kita mempunyai hati Kita bisa melakukan Memberikan berupa doa, senyuman, kata-kata penghiburan Ataupun motivasi dan dorongan Jadi, mari kita tetap berdoa dan bersedekah Dan memberi kebaikan kepada orang lain Karena Tuhan pasti akan mendengarkan dan tidak akan berpakat Demikian ayat dari saya Mari kita berdoa Baik, terima kasih Saat ini kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang dibawakan oleh Kak Esther Oke, baik Selamat sahabat untuk kita semua Untuk kakak-kakak pembina Juga untuk adik-adik Serta selamat sahabat juga untuk Kak Adrian Runesi Sebagai pembicara tamu kita pada sore hari ini Jadi, di sini sepertinya tidak perlu perkenalan yang bagaimana-bagaimana ya Karena sudah terkenal kayaknya Nah, kalau Kak Adrian ini Sewaktu masih di Anjas Moro Baik di sekolah maupun di gereja Ya, adik-adik yang ada di sini Banyak mengenal Kak Adrian ini dengan sebutan serweki-weki ya Karena setiap kalau ada perkemahan Setiap ada kegiatan-kegiatan Kak Adrian ini selalu ya membunyikan Ya, itu alarm-alaramnya untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan kita Jadi, pada hari ini atau pada sore hari ini Kita akan dilayani oleh Kak Adrian Untuk pembahasan tentang alam Nah, ya Supaya adik-adik juga mengerti Ya, tentang alam Tentang cuaca Ya, dan seterusnya lah itu Untuk itu kami memohon kepada Kak Adrian Atau kami persilahkan kepada Kak Adrian Untuk membawakan materinya pada sore hari ini Oke, terima kasih Selamat sore untuk kita semua Adventurer Saya mau yang Maik, Kaila, Pubi, Ian, Liang Boleh di-unmute dulu Nah, dinyalaikan dulu mic-nya Kalau nanti Kak Adrian bilang Adventurer Jawabannya apa ya Tahu ya Oke, siap Siap Ada Yosia juga Kak Adrian Ada Lemuel Banyak ya Oke Yang adventurer Yang adventurer Yang adik-adik kecil ya Oke, coba Adventurer Siap Siap Ayo, Ici Oca Akselo Yosia Yang keras Oke Adventurer Siap Anjir Tiga pagi Tunggu bintu Adventurer Berusaha lagi Adventurer Siap Adventurer Siap Siap Adventure Ya Oke Lagi Adventurer Siap 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 Ayo Siap, siap, siap Oke lah, tidak apa-apa Yang penting semangat ya Nah, saya lihat disini juga ada pet vendor-nya ya Coba yang saya mau tes dulu lah Yang pet vendor coba di-admit dulu Oke Pet vendor Siap Banyak privat ya pet vendor ya Yang lain kayaknya Tidak tahu kelas mana ya Oke, sekali lagi, pet vendor Siap Pet vendor Siap Siap, siap Pet vendor Siap, siap, siap Pet vendor Terima kasih Baik sore hari ini Kak Adrian akan membawakan sebuah materi Sebenarnya kalau dibilang materi ini agak-agak sulit-sulit gampang ya Kenapa saya bilang sulit-sulit gampang? Karena Membawakan materi dari kelas Apa Adventurer sampai kepada pet vendor Pet vendor itu Waduh Sangat-sangat apa Repot Untuk menyesuaikan ya Menyederhanakannya Kepada khususnya anak-anak Baik Ijinkan saya untuk share screen Oh, ternyata semua sudah co-host ya Baru kali ini saya lihat Ada zoom semua isinya co-host ya Luar biasa Oke lah Baik Baik Terima kasih Materi kita pada hari ini Adalah tentang Kepahaman Cuaca Jadi tentang kepahaman cuaca Apa sih itu cuaca Nanti kita akan lihat ya Mungkin buat teman-teman sekalian Adik-adik mungkin pernah gak lihat begini Contoh di handphonenya sekarang ya Kalau lihat tuh pernah gak lihat ada contoh ada matahari Ada matahari Dengan ada awan Terus ada awan Lalu ada awan Lalu ada kerintik-kerintik hujan ya Lalu ada awan Terus ada seperti gambaran Gambar apa ya Es gitu ya Dingin Lalu ada gambar seperti petir ya Mungkin seringkali kita apa Lihat itu Nah Di pet vendor Di adventurer itu ada kepahamannya juga Namanya kepahaman cuaca Jadi Cuaca itu selain cuaca Ada juga cuaca lanjutan ya Lebih mendalam lagi Tapi saat ini yang kita mau bahas tentang apa Cuaca Garis besarnya Yang kita mau pelajari hari ini Inilah kira-kira ya Garis-garis besar daripada pelajaran kita Yaitu sejarah perubahan iklim di dunia menurut Alkitab Lalu apa itu iklim dan cuaca Lalu proses terjadinya kabut Hujan dan hujan es Mengapa pada saat hujan terkadang Di sini hujan Kok di tempat lain gak hujan Lalu mengapa di berbagai daerah Kadang-kadang kok iklim cuacanya berbeda Contoh nih Ada mungkin di Surabaya panas Tapi mungkin bagi yang sudah pernah mungkin ke daerah luar negeri Di Jepang, Korea dan sebagainya Kok ada salju Kenapa kok bisa seperti itu ya Lalu apa yang membuat Ada kilat Dan guntur ya Mungkin pernah gak Malam-malam kan denger kayak Terus ada kayak ada cahaya Di langit Kok bisa seperti itu ya Lalu Mengapa ada arus jet Dan letusan gunung berapi Dapat mempengaruhi cuaca Jadi kita akan belajar juga Kenapa kok ternyata pesawat yang terbang itu Bisa mempengaruhi cuaca Dari apa Dunia kita Lalu Mengenal alat ukur Seperti Termometer Merkuri Barometer berkuri Barometer aneroid Ya bukan android Sorry Aneroid terus Dan mengukur curah apa Hujan ya Lalu bagaimana cara memprediksi Cuaca dengan mudah Oke Kita mau lihat dulu Menurut Alkitab Sejarah perubahan iklim Di dunia menurut Alkitab Oke Pasti adik-adik adventure Tahu ya Tentang proses penciptaan Di bumi Dengan apa Isinya Oke Hari pertama Apa yang Tuhan ciptakan Tolong dulu Anak adventure Siapa yang bisa jawab Hari pertama Apa yang Tuhan ciptakan Ayo Ada yang tahu Ayo Terang Terang Oke Benar sekali ya Jawabannya adalah Terang Tuhan ciptakan apa Terang Ada terang Ada juga apa Gelap Oke Sekarang hari yang kedua Tuhan ciptakan apa Yang lain dulu Selain Maikla Pubi Yang lain dulu Ayo Apa hari kedua Yang Tuhan ciptakan Ayo Siapa yang mau jawab Anak-anak adventurer Ayo Cakrawala Ayo Cakrawala Siapa yang tadi jawab Cakrawala Semua Oke Oke Ternyata benar Ada cakrawala Untuk memisahkan Ada apa Cakrawala Air di atas Dan air di mana Di bawah Nah air di bawah itu di mana Kalau sekarang Itulah di laut Kalau air di atas itu di mana Itulah yang namanya Lapisan ozon Nanti kita akan lihat Lebih dalam Lalu Hari yang ketiga Tuhan ciptakan apa Ayo Yang lain lagi Yang lain yang belum jawab Benda langit Oke Ada yang bilang Benda-benda langit Wah ternyata Bukan Ya Hari ketiga Yang Tuhan ciptakan Adalah apa Semua air yang ada di bumi Tuhan kumpulkan Lalu ada Jadi sungai Jadi lautan Ya Tetapi Ada juga yang apa Tidak ada airnya Ya itu apa Daratan Lalu tumbuhlah Segala apa Tumbuh-tumbuhan Hijau Jadi hari ketiga Yang Tuhan ciptakan apa Ada daratan Ada lautan Di daratan Ada apa Tumbuh-tumbuhan Oke Hari yang keempat Yang Sorry Yang pet vendor dulu Yang pet vendor Ayo hari keempat Siapa yang mau jawab Hari keempat Apa yang Tuhan ciptakan Ayo Siapa disini yang Pet vendor Saya mau dengar dulu Dari suara Saya lihat dulu ini Chris Lee Kevin Coba dulu Chris Lee Kevin Apa hari keempat Yang Tuhan buat ya Ada mungkin Chris Lee Kevin Matahari dan bulan Oke Matahari dan bulan Apa hari keempat Yang Tuhan ciptakan Ada matahari Ada bulan Ada bintang Tuhan tetapkan Sebagai apa Benda-benda penerang Atau penentu apa Waktu ya Jadi hari keempat itu Tuhan menetapkan Matahari Bulan dan bintang Dikentukan sebagai Benda penerang Nah Kapan diciptakan Sebenarnya dari hari pertama Sudah ada Tapi waktu di hari keempat Barulah Tuhan Tetapkan Makanya hari pertama Ada terang Ada gelap Tapi nanti di hari keempat Baru Tuhan bilang Hey bulan Kamu untuk malam Matahari Kamu untuk siang hari Dan apa Bintang-bintang Yang ada di mana Di alam semesta kita Hari yang kelima Apa yang Tuhan ciptakan Ada ikan-ikan Lalu ada apa lagi Burung Burung Yang apa Berterbangan Jadi bukan burungnya yang berenang Tapi ikannya yang berenang Jadi burungnya berterbangan Ikannya apa Berenang Itu Tuhan ciptakan pada hari keberapa Hari kelima Lalu hari yang keenam Apa yang Tuhan ciptakan Binatang Berkaki empat Ya kan Ada harimau Ada singa Macang Kambing Ada sapi Dan sebagainya Lalu ada apa Tuhan ciptakan manusia Siapa manusia pertama Di Taman Eden Coba Jawab dulu Ini Ici Siapa manusia pertama Di dunia Coba Ici Jawab dulu Ici tau gak Siapa manusia pertama Di dunia Adam 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 Dan Hawa Oke Adam dan Hawa ya Adalah manusia pertama di mana Di bumi ini Dan pada hari yang ketujuh Apa yang Tuhan buat Tuhan berhenti Dia berkati dan dia tuduskan Itulah yang kita kenal dengan hari Sab Sab Jadi pada hari ketujuh Hari sab Yang Tuhan buat Dia berhenti Dia berkati Dan dia tuduskan Oke Nah Sekarang kita lanjut Tadi kita sudah lihat Ada namanya Hari kedua Tuhan ciptakan apa Cakrawala Di atas dan di Bawah Lalu Yang di bawah itu Tuhan pisahkan Ya Ada yang disebut Lautan Sungai Dan ada yang disebut Daratan Itu Baru-baru tumbuh-tumbuh Tumbuhan Nah Mana yang disebut Dengan cakrawala di atas Nah Cakrawala di atas itu Yang ini Yang ini Mana ini Inilah cakrawala yang di atas itu Nah Ini Ini ya Jadi yang disini Ini yang namanya apa Cakrawala itu Ya Sorry ya Saya lagi Lihat supaya bisa Inilah yang namanya apa Cakrawala Ya Sorry Cakrawala itu ya Baik Ini dia Lihat gak yang ini Nah Di garis ini Ini namanya cakrawala Jadi waktu Tuhan ciptakan Cakrawala itu Tuhan pisahkan cakrawala di atas dan di bawah Yang di bawah itu Yang ini nih Yang biru-biru Ini air yang ada di bawah Terus ada di awan Ya Tapi nanti Di luar yang namanya ozon Ya Di luar itu yang namanya ozon Di luar itu Inilah yang disebut dengan Cakrawala di Atas Ya Cakrawala di atas Tujuannya apa Supaya Kalau ada matahari Mataharinya gak langsung masuk ke bumi Jadi gak kepanasan kita di apa Di bumi ini Itu Tuhan ciptakan Baik Kita lanjutkan Oke Nah Lihat Di dalam kejadian 2 ayat 5 dan 6 berkata Pada saat pertama kali Tuhan menciptakan Belum ada semat apapun Di bumi Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan belum menurunkan hujan Jadi ingat Sebelum manusia jatuh dalam dosa Belum ada hujan Tidak ada Yang ada apa? Tabut Itu yang dibilang kembun itu Jadi belum ada hujan Waktu Adam dan Hawa masih di Taman Eden Tidak ada apa? Tidak ada hujan ya Jadi tidak ada Hujan Oke Baik Kita lanjutkan Tapi Ternyata setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Ternyata manusia semakin apa? Jahat ya Manusia itu semakin jahat Akhirnya apa yang Tuhan buat? Dalam kejadian 6 ayat 5 Ketika dilihat Tuhan bawa kejahatan manusia besar di bumi Dan bawa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan apa? Semata-mata Jadi manusia itu semakin jahat Akhirnya Tuhan kata kenapa? Tuhan akan melenyapkan bumi ini dengan apa? Air Bah Lalu disuruh lah Nuh untuk apa? Membuat batra Nuh Nah pada saat itu ingat Hujan belum Ada Terus apa yang Tuhan buat? Tuhan bilang dalam kejadian 7 ayat 4 Sebab 7 hari lagi Aku akan menurunkan hujan Padahal hujan itu belum ada pada saat itu Tapi Tuhan bilang Aku akan menurunkan hujan Kenapa? Akibat dosa Nah Di dalam kejadian 7 ayat 11 dikatakan Apa yang terjadi? Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua Pada hari yang ketujuh Belas bulan itu Pada hari itulah terbelas segala mata Air samudera Raya yang dasar Dan terbukalah tingkap-tingkap langit Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam Nah Lihat tadi dibilang kejadian 7 ayat 11 Air bayi itu dari mana? Dibuka Nih lihat Ini tadi kan kita belajar Ini ozon namanya ini kan Ini ozon Nah Ini ada air di luar nih Nah ini ada air Di luar Apa yang Tuhan buat? Ini dirobek Jadi Tuhan buka ini Ini Tuhan buka Makanya airnya langsung turun Jadi banjir Lalu air di mana lagi? Di dalam bumi Tuhan keluarkan lagi air yang dalam bumi itu Akhirnya keluar semua Semakin banyak Makanya bumi kita apa? Pernah mengalami peristiwa air Jadi inilah yang dibilang Tuhan bilang apa? Pada hari itu terbelah segala mata air samudera raya yang dasyat Terbuka tingkap-tingkap langit Itu yang dibilang ozon Cakrawala yang Tuhan ciptakan hari keberapa? Hari kedua Jadi hari kedua Tuhan ciptakan Cakrawala Nah itu yang dibelah Nah sekarang pertanyaannya Air banyak kan kering Di mana air banyak? Setelah itu ditutuplah mata-mata air samudera raya Akhirnya ditutup Ini airnya sudah banyak keluar Ditutup Ozonnya ditutup Nah selama Lalu dikatakan ya Ayat 22 Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menaburan menuai Dingin, panas, kemarau, dan hujan Siang dan mati Disinilah baru Tuhan bilang Akan ada apa? Hujan Ada apa? Dingin Ada panas Kemarau Dan sebagainya ya Disinilah akan apa? Akan ada Setelah air Air bah itu Nah dimana air bah itu sekarang? Kejadian 8 ad 1 Maka Allah mengingat Nu dan segala binatang liar Dan segala ternak yang bersama-sama Dengan dia dalam batra itu Allah mengbuat angin Menghembus melalui bumi Jadi kayak gini Ini kan air bah ini Bumi ini kan Penuh air bah Nah air bahnya dimana? Tuhan tiup Kuh Kuh Nah waktu Tuhan tiup Ternyata air itu ada yang kemana? Arah utara Itulah yang dibilang Kutub utara Kutub es Artik Lalu Tuhan tiup Ada yang di selatan Itulah yang dibilang Antartika Jadi Kutub utara Kutub selatan Es-es yang ada di sana Itu adalah bukti Bahwa Tuhan pernah menurunkan apa? Air Bah Itulah bukti Tuhan pernah menurunkan air bah Tapi Tuhan bekukan Makanya ada peneliti yang katakan Kalau seandainya esnya mencair Maka bumi kita akan apa? Lenyap Oleh air Kalau mencair Tapi Tuhan sudah bilang Bahwa apa? Tuhan Tidak akan pernah lagi melenyapkan bumi dengan apa? Air bah Tapi nanti akhirnya Tuhan akan melenyapkan dengan apa? Api neraka Ya Dalam 2 Petrus 3.10 Baik Kita mau lihat iklim dan cuaca Baik Apa itu cuaca? Cuaca itu kayak begini Sederhananya ya Cuaca itu kayak gini Maikaila Nah disana Pubi Coba dulu Kakak mau tanya dulu nih Sama Pubi Maikaila Di sumber wekas lagi hujan gak? Oh Enggak hujan ya Cerah ya Oke Itulah yang disebut dengan cuaca Kadang hujan Kadang gak hujan Nah Oke Kadang hujan Kadang gak hujan Itu yang namanya cuaca Kadang-kadang Itu cuaca Hari ini cuaca hujan Hari ini cuaca panas Tapi yang disebut iklim itu adalah yang setiap hari Contoh Tiap hari hujan Tiap hari ya Hari Senin hujan Hari Selasa hujan Rabu hujan Kamis hujan Kak Jumat hujan Iklim disebut dengan iklim Jadi kayak contoh gini Orang yang suka marah-marah nih Kalau dia marahnya sekali-sekali Nah itulah cuacanya Cuacanya lagi marah Tapi kalau tiap hari suka marah-marah Berarti itu iklimnya Ya Kira-kira kayak gitu maksudnya ya Contohnya ya Sederhananya Jadi Apa itu iklim? Setiap hari Itu Sudah menentu Pasti pokoknya lama Sekian musim panas Dingin Hujan Itu iklim Kalau cuaca Hanya Sesekali aja ya Jadi berubah-ubah Jadi tidak setiap Tidak setiap hari Itu bedanya iklim dengan apa? Cuaca Lalu Apa yang membuat Atau mempengaruhi iklim dan cuaca? Yang pertama adalah suhu Apa itu suhu? Suhu adalah tingkatan panas Dinginnya atmosfer Contoh nih Pengaruh suhu ya Contoh Sekarang mau tanya dulu Ini siapa disini ya Akselo Akselo Di Surabaya sekarang Lagi panas atau dingin? Panas Panas Itu suhu Ya Jadi suhunya lagi panas Itu namanya apa? Suhu Nah Bisa tahu panas dinginnya itu Pakai alat Alatnya apa? Namanya termometer ya Dengan skala Celsius Rea murdena papan Renget Itu suhu Lalu Yang kedua Ada namanya tekanan udara Tekanan udara inilah Di situ yang namanya Ada seperti tekanan Jadi ada sesuatu Akibat apa? Tekanan itu Nah Contohnya begini Sekarang Mau tanya ya Sama Maikaila Di sumber waktu sekarang Dingin atau panas? Nah Dingin Oke Katanya Dingin ya Jadi kalau Kata Maikaila Di sana Dingin Sekarang Saya mau tanya dulu Sama Mana ini Alena Alena Halo Alena Oke Alena Di Surabaya Sekarang panas Atau dingin? Panas Panas Lihat Tadi Maikaila bilang Dia di sana Dingin Di sumber wokas Kalau Si siapa? Alena bilang Panas Nah Sekarang kita lihat Alena dengan Maikaila sekarang Kan Maikaila di sumber wokas Mana tempatnya yang lebih tinggi? Tempatnya Maikaila Atau tempatnya Alena? Ayo Mana yang lebih tinggi? Tempatnya? Kaila Oh Maikaila ya Jadi Kaila di sana Tempatnya lebih tinggi Dibanding Di Surabaya Di tempat Alena Nah Lihat Tempat seperti itu Mempengaruhi apa? Tekanan udara Kenapa di tempat Alena Kok bisa Panas Tapi kok di tempatnya Siapa? Si Kaila Kok bisa Apa? Dingin Bukannya Kaila itu kan di atas gunung Lebih dekat dengan siapa? Lebih dekat dengan matahari Dibanding Alena Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Itu oleh Karena apa? Ada tekanan Di mana? Di bumi Jadi Tekanan di bumi itu Apa yang mempengaruhi? Contoh Ada karbon dioksida Apa itu karbon dioksida? Pernah nggak lihat Asap mobil Asap motor Asap pabrik Itu namanya karbon dioksida Contoh Kita bernapas Mengeluarkan Apa namanya Kainan Karbon dioksida Menghirup oksigen Nah Itu juga mempengaruhi Tekanan apa? Udara Makanya kenapa di gunung kok Lebih dingin? Kok di Dataran rendah kok Lebih panas? Rupanya karena ada pengaruh Tekanan udara Tekanan udaranya itu kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh Seperti karbon dioksida Dan sebagainya Jadi kalau seandainya Karbon dioksidanya Di kota Di daerah dataran rendah itu Banyak Maka akan pasti terasa panas Tapi kalau dia tempatnya Di daerah pegunungan Maka pasti Asap-asap Ya pabrik dan sebagainya Berkurang Makanya apa? Lebih apa? Lebih dingin Itu yang membuat Perbedaannya Itu yang disebut dengan Tekanan udara Lalu ada angin Siapa di sini yang pernah Lihat angin? Ada yang pernah Lihat angin? Ici pernah gak Lihat angin Ici? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Ici gak pernah Lihat angin ya Angin itu Bisa dilihat gak Kira-kira? Kenan Kalau menurut Kenan Angin bisa dilihat gak? Gak bisa Gak bisa ya Tapi angin Bisa dirasakan gak? Bisa Jadi angin itu Adalah pergerakan Jadi kita bisa rasa Angin itu Kalau dia kencang Wah Berarti apa? Itu ada pergerakannya kencang Tapi kalau dia Santai Pelan Maka berarti anginnya apa? Anginnya pelan Itu angin Jadi angin itu Tidak bisa dilihat Tapi bisa apa? Dirasakan Buktinya apa? Melalui ini Lihat nih Ada pohon-pohon Itulah bukti apa? Bahwa Angin itu Ada Baik Kita lanjut Ada jenis-jenis angin Ada namanya angin pasat Ada namanya angin anti-pasat Lalu ada namanya angin muson Lalu ada namanya angin lokal Ada yang namanya angin laut Ada angin darat Ada angin gunung Ada angin lembah Jadi banyak sekali ya angin-angin Yang ada di bumi ini Nah inilah yang dibilang apa? Angin pasat ya Angin pasat Atau angin anti-pasat Itu di daerah mana? Daerah dekat apa? Ekuator ya Jadi daerah-daerah atas ini Tapi kalau kita rasakan di mana? Kita rasanya di sini Di tengah ya Dekat Dekat Yang kita sering rasakan Khususnya di Indonesia itu adalah apa? Angin-angin lokal ini ya Ada angin laut Kenapa dibilang angin laut? Angin laut itu bergerak dari laut ke darat Pada siang hari Kenapa dibilang angin darat? Karena dia bergerak ke mana? Dia bergerak dari darat ke laut Jadi maka dibilang angin darat Lalu ada angin gunung ya Dia bergerak ke mana? Angin gunung bergerak dari gunung ke lembah Di sore hingga malam Lalu ada angin lembah Bergerak dari lembah ke gunung di pagi hingga sore Itu ya jenis-jenis angin Lalu ada kelembapan Siapa di sini yang pernah lihat tembok rumahnya kayak begini? Kupas-kupas gini Oke Ada kailah bilang pernah lihat Inilah yang disebut dengan apa? Akibat kelembapan Jadi kayak lembab dia Kalau kita lihat pegang ya Pegang itu lantai Waktu dipegang lantai itu kan kadang-kadang kan agak dingin Itu yang namanya lembab Ada suas apa? Suhunya itu apa? Lembab Pegang tembok Lalu agak apa? Ada dingin Itu yang disebut dengan apa? Lembab ya Lalu ada awan Nah awan ini Apa yang disebut dengan awan? Awan itu adalah kumpulan kristal yang ada di mana? Di udara Nah awan itu sendiri Ada awan yang tinggi Ada awan yang apa? Ada awan yang apa? Pendek Ada awan yang sedang Tergantung ketinggiannya Siapa di sini yang pernah pegang awan? Ada enggak yang pernah pegang awan? Ada? Yang mungkin pernah pegang awan di sini? Anak-anak? Kalau lihat awan pasti pernah Ada yang pernah? Bisa enggak kira-kira awan itu dipegang? Bisa enggak kira-kira? Kalau menurut Kenan Boleh? Bisa enggak? Itu awan dipegang? Enggak bisa Oke Katanya enggak bisa ya Tapi bisa dilihat ya Nah kalau Kak Adrian Sering berada di daerah awan-awan Sering Waktu Kak Adrian naik ke gunung Lihat ada awan Waktu dipegang enggak bisa dipegang Tapi apa yang dirasa? Dirasa adalah Waktu pegang awan itu Tangan ini jadi kayak basah Kayak disemprot Pakai semprotan parfum Atau semprotan kisprey gitu-gitu Nah itulah kira-kira awan Jadi buat anak-anak Kalau tanya awan itu gimana sih? Rasanya kalau pegang awan Awan enggak bisa dipegang Tapi bisa dirasakan Rasanya apa? Kadang kayak ya dingin Lalu waktu kita mau pegang begini Tangan ini jadi kayak basah Baju ini basah Itu yang disebut dengan apa? Awan ya Baik Ini jenis-jenis awan Awan yang rendah Pernah enggak lihat awan yang kayak gini? Awan 100 Ini awan 100 Ini ketinggiannya sekitar 300 meter Hingga ketinggian 1.500 meter Ini awan 100 Lalu ini ada namanya awan kumulus Jadi lihat ya Kalau nanti keluar Lihat Oh itu yang dulu diajarin ke Adrian Kalau lihat awannya kayak gini Namanya awan 100 Kalau ini awan kumulus Lalu ini awan strato kumulus Lalu ini awan komul nimbus Komul nimbus Jadi ini jenis-jenis awan di ketinggian 300 meter sampai 1.500 meter Nah lalu ada ketinggian 2 sampai 6 kilometer 2.000 meter sampai 6.000 meter Awan namanya awan nimbo Nimbo 100 Ini kalau lihat agak-agak hitam kayak gini ya Mungkin pernah lihat Ini namanya awan nimbo 100 Lalu lihat kalau ada awannya model kayak begini Namanya awan altostratus Ini kalau lihat ada awannya di foto Mungkin di langit Ini namanya awan altostratus Lalu ini ada namanya awan altokumulus Nah kalau lihat yang modelnya begini Ini jenis awan apa? Altokumulus Nah ini awan sedang Lalu ada awan ciro 100 Nah kayak gini Ini lebih tinggi lagi Ya model-model begini dia Lalu ini ada awan ciro kumulus Mungkin kalau pernah lihat ya Lalu ada awan cirus Nah Kak Adrian mau kasih contoh Ini foto yang diambil oleh saya sendiri ya Di atas gunung Coba lihat Saya berdiri di sini Di bawah saya ada awan Di atas saya ada awan Saya berada di ketinggian Ya Kak Adrian itu berada di ketinggian Sekitar hampir 3000 meter Berarti 3 kilometer Lihat Ternyata ada awan yang di bawah Ada awan yang di mana? Di atas Kelihatannya indah kan? Bagus Tapi jangan salah Walaupun di sini awan Kelihatannya indah, bagus Tapi di bawah ini lagi hujan Nah jadi ini Lihat ini awannya Kelihatannya bagus Ini awannya bagus Ini bagus Tapi dari bawah Kalau lihat ke atas itu Apa? Mendung ya Bahkan mungkin sedang terjadi hujan Padahal di atas kita nggak hujan Nah kenapa? Karena ingat tadi ada awan yang sedang Ada awan yang rendah Dan ada awan yang apa? Yang tinggi Ya itu yang mempengaruhi ya Pak Iklim cuaca kita ya Lalu ada sinar matahari Ya Matahari sering lah kita lihat ya Jadi Sinar matahari itu Mempengaruhi Ya Suhu Atau cuaca yang ada di mana? Yang ada di Bumi kita ini Nah lalu ada yang disebut dengan Presipitasi Apa presipitasi? Itulah manusia hewan Ya Dan tumbuhan Membutuhkan air Jadi ketika air itu Turun ke bumi Itu yang disebut dengan Presipitasi Yang disebut dengan hujan Makanya kita kan butuh Butuh apa? Butuh air Buat mandi Masak Makan Minum Dan sebagainya Nah sekarang Bagaimana proses terjadinya kabup Hujan Dan khususnya hujan S Baik Pernah nggak lihat di daun-daun Seperti ini? Ya mungkin di daerah pegunungan Mungkin Pubi 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 pernah nggak Lihat seperti ini Pubi Di daun itu Kok ada air-air gini ya? Pernah nggak lihat Kayak gini? Ada Ya Pernah lihat kayak gini? Pernah Oke Pernah ya Itu yang disebut dengan embun Embun itu hasil dari apa? Dari kabut Ya Ada kabut Kabut itu apa? Kumpulan dari apa? Air yang ada di mana? Di permukaan apa? Bumi kita ini Ya Oleh karena ada proses tekanan udara dan sebagainya Sehingga membuat apa? Membuntuk menjadi apa? Kabut Nah inilah kabut-kabut yang mungkin Pernah kita lihat ya Ada kabut lembah Ya Itu daerah pegunungan ya Sumber bekas sering mungkin lihat Ada kabut asap Ini akibat kebakaran Lalu ada kabut radiasi Ini biasanya Di saat sore hari ya Di sore-sore hari itu seringkali ada namanya Kabut radiasi ya Itu akibat ada panas matahari yang diserap oleh bumi Lalu ada namanya kabut adveksi Nah ini mungkin di Surabaya sering lihat nih Kabut adveksi itu adalah karena ada proses yang apa? Di udara itu yang hangat dan lembab melewati Jadi contoh kalau lihat mungkin yang berada di Surabaya Kadang-kadang lihat kok awan itu kayak kurang cerah Nah itu yang disebut dengan kabut apa? Kabut adveksi ya Baik Kita lanjut Bagaimana proses terjadinya hujan? Ini prosesnya Dimana air yang ada di bumi Yang ada di lautan apa? Terkena matahari Lalu dia menguap Lalu apa? Menjadi awan Lalu datanglah angin Ditiup ke daerah pegunungan Lalu akhirnya apa yang terjadi? Daerah daratan Terjadilah apa? Hujan Lalu airnya apa? Turun lagi kemana? Ke bumi Meresap ke dalam bumi Lalu mengalir lagi kemana? Ke lautan Itulah yang namanya disebut dengan apa? Proses terjadinya hujan Jadi karena ada air Ada matahari Matahari menyinari bumi Lalu kena di mana? Di airnya Lalu airnya apa? Menguap Lalu jadilah awan Lalu awan itu apa? Datang Dia ditiup oleh angin Kedaratan Lalu turun Lalu turun Menjadi hujan Bagaimana dengan hujan es? Atau yang kita kenal dengan Salju Nah Proses terjadinya hujan es itu Karena sama juga Dari laut Airnya menguap Lalu membentuk menjadi awan Lalu karena prosesnya memang ini sangat dingin Di situ Akhirnya air yang Yang apa? Yang menyatu ini di awan ini Pada saat dia turun Ternyata menjadi apa? Butiran-butiran Es Makanya jadi apa? Hujan salju Kenapa? Akibat kekanan Makanya tidak semua daerah Mendapatkan atau merasakan hujan apa? Hujan es Lalu Mengapa pada saat hujan Terkadang di sisi lain ada hujan Tapi di sisi sebenarnya tidak ada hujan Ya mungkin pernah gak kan melihat gitu ya? Mungkin di dalam Di sebelah kanan sini Hujan Tapi di sebelah kirinya Gak hujan Kenapa bisa seperti itu? Baik Nah Rupanya itu akibat apa? Keragaman curah hujan Di berbagai daerah Yaitu awan-awan ini Nah Awan-awan ini kan tidak ada di semua tempat Kadang-kadang ada di sini Kadang-kadang ada di sana Nah Kalau kita lihat ada awan Itulah yang menghasilkan apa? Hujan Jadi kadang-kadang awan ini tidak ada di semua tempat Itu yang membuat Jadi apa? Berbeda Contoh kayak di sini Waktu Kak Adrian lagi di atas gunung Lihat Di bawahnya ada apa? Ada awan Di bawahnya hujan Tapi di atasnya Malah cerah ya Gak ada hujan Maka apa yang harus dibuat kalau hujan? Kalau Ici Ici Kalau ada hujan Apa yang harus kita buat Ici? Main hujan Atau pakai payung? Pakai payung Oh pakai payung Bagus ya Jadi Ici gak suka ya Main hujan ya Jangan main hujan ya Buat anak-anak jangan main hujan Nanti apa? Jadi sakit ya Tapi kalau ada hujan Pakai apa? Pakailah payung Mengapa di berbagai daerah memiliki iklim cuaca yang berbeda? Ternyata semua itu akibat apa? Ada namanya gerak semua matahari ya Atau revolusi bumi di dalam kehidupan kita makanya Akibat dari gerakan itu Ada musim dingin Ada musim semi Ada musim panas ya Dan ada musim Musim gugur Nah di Indonesia ini kira-kira musim apa? Musim panas ya Ini ada salah satu ya Foto model ya Di musim panas ini Nah lalu disini ada musim gugur ya Lalu ada musim semi Dan musim dingin Musim dingin itu dimana? Contoh di luar negeri Kayak daerah Eropa ya Lalu di daerah mana? Di Asia khusus kayak di Korea, di Jepang Kadang-kadang ada apa? Musim apa? Dingin Ada juga musim semi ya Lalu ada juga apa? Musim gugur Bahkan mereka juga ada musim panas Tapi kalau untuk Indonesia Karena daerahnya subtropis Apa yang dimaksud subtropis? Karena kita berada di apa? Di tengah bulatan bumi Kita disini dekat Katulistiwa ini Indonesia kan daerah sini Makanya Indonesia enggak merasakan Empat apa? Musim itu Tapi hanya merasakan apa? Satu musim ya Yang sebetulnya subtropis ya Yaitu musim apa? Musim panas Baik Mengapa di gunung kok lebih dingin? Kenapa kok di gunung lebih dingin? Lebih lembab Daripada di dataran rendah Ini ingat ini Ini calon pendeta Billy ya Billy Tuna Ini Kak Billy Waktu Kak Billy lagi di Kawaijen Di Banyuwangi Lihat ini dingin Di atas gunung dingin Tapi kalau di Anjas Moro Dingin atau panas sekarang? Panas ya kan? Karena di daerah perkotaannya di bawah Karena apa? Akibat tekanan udara yang berbeda Baik Apa yang menyebabkan ada kilat Guntur Dan apa perbedaan jenis-jenis kilat yang ada? Dan apa hubungannya terhadap Anda? Nah pernah enggak lihat kayak gini? Petir Ada yang pernah lihat petir? Nah ini petir Kalau pernah mungkin lihat ya Di Waktu pas hujan tiba-tiba apa? Petir Nah kira-kira begini contoh videonya Oke Terima kasih Baik Sekarang pertanyaannya Apa yang membedakan kilat dengan guntur? Kilat itu adalah cahayanya Sedangkan guntur adalah suaranya Kenapa? Kok kilatnya lebih duluan dari suara? Ternyata ada hukumnya Kenapa? Hukum fisika Hukum fisika itu adalah Kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara Makanya cahaya itu lebih cepat dibanding kecepatan suara Itu yang mempengaruhi Kenapa kok bisa terjadi kilat? Rupanya di atas sana itu ada terjadinya apa? Seperti turbulensi atau seperti ada tekanan Tekanan di atas langit sana Sehingga ada seperti sebuah tabrakan Tabrakan apa? Awan itu ya Karena ada pertemuannya banyak es dan awan yang saling bergerak apa di udara Dan itulah yang membuat apa? Ada namanya hasil muatan listrik Itu yang disebut dengan kilat Disebut dengan apa? Dengan petir Lalu menghasilkan apa? Suara Baik Sekarang pertanyaannya Mengapa arus jet dan letusan gunung berapi dapat mempengaruhi cuaca? Kenapa kok bisa? Kita pernah lihat kan pesawat Mungkin kita di antara kita mungkin banyak yang sudah pernah naik Pesawat Nah Rupanya Akibat penerbangan-penerbangan itu cuaca di dunia jadi berubah-ubah Bisa berubah Kenapa? Rupanya itu akibat dari Satu Karbon dioksida gas yang dikeluarkan oleh pesawat Di atas langit Jadi itu mempengaruhi Yang kedua Karena adanya apa? Tabrakan antara angin dengan apa? Pesawat Contoh Kalau anginnya ke arah timur Anginnya ke arah timur Lalu pesawatnya ke arah timur Ya Pesawatnya lebih cepat Tapi kalau contoh anginnya ke timur Tapi pesawatnya ke arah ke barat Maka akan terjadi apa? Keseimbungannya Bertabrakan Sehingga itu yang menghasilkan apa? Jadinya perubahan iklim itu bisa apa? Berubah-ubah Jadi pengaruh pesawat itu ada Dalam iklim dan cuaca apa? Cuaca kita Itu yang disebut dengan apa? Arus jet Lalu bagaimana dengan gunung? Kenapa kok gunung bisa mempengaruhi cuaca? Ternyata letusan gunung itu Bisa mempengaruhi cuaca untuk beberapa tahun ke depan Kenapa? Akibat gas dari dalam perut bumi Itu membuat apa? Adanya perubahan di atas apa? Alam sama ya Khususnya di langit sama Nah Kita mau kenal alat ukur Seperti termometer merkuri Barometer merkuri Barometer aneroid Dan pengukur curah hujan Yang pertama Termometer merkuri Apa itu termometer merkuri? Ini dia yang disebut dengan Termometer merkuri Pengatur apa? Suhu Lalu Ini ada namanya Barometer merkuri Tadi termometer merkuri Untuk pengatur suhu Kalau barometer merkuri Ini adalah untuk apa? Suhu Mengukur akan apa? Tekanan udara Jadi kalau mengukur udaranya Tekanannya bagaimana? Pakai barometer merkuri Lalu ada barometer aneroid Ini juga mengukur apa? Udara juga Tapi sudah Cara sistem kerjanya sudah agak sedikit berbeda ya Dan memang Agak susah menggunakan alat awam ini Lalu ada pengukur curah hujan Ini namanya Ombrometer Jadi hujan itu dia akan Waktu dia turun Dia akan masuk Lalu disini nanti akan dihitung Diukur Ini namanya Ombrometer Pengukur curah hujan Baik Sekarang bagaimana cara memprediksi Cuaca dengan mudah? Bagaimana caranya Supaya kita tahu Oh sebentar ada hujan Eh sebentar ini panas Tidak hujan Bagaimana caranya Supaya kita bisa tahu? Ini dia Yang pertama Lihat perilaku hewan Kalau Contoh Kita lihat Ada suara katak Ada enggak Di sini yang tahu Suara katak itu gimana? Coba dulu Mau minta dulu Alena Tirukan dulu Suara katak itu gimana Alena Tahu enggak Alena Suara katak Coba Alena Suara katak gimana Alena? Keladak Keladak Oh itu kayaknya Katanya agak sedikit batuk Keladak Keladak Oke Coba yang lain dulu nih Bagaimana sih suara katak itu? Coba Ini Chris Lee Yosia Coba Chris Lee Yosia ya Ini masih di mute Coba unmute Gimana sih suara katak itu? Trokotok Trokotok Oh Trokotok Trokotok Itu kayaknya kataknya Ada campuran dengan ayam Oke Kalau kita pernah dengar ya Suara katak Oh Oh Kayak gitu-gitu ya Kira-kira ya Lalu Ada Kalau kita lihat Intinya ya Intinya kalau kita lihat Ada suara Katak Biasanya katak ini berbunyi Suaranya lebih nyaring Keras Daripada biasa Itu berarti Tandanya ada cuaca buruk Berarti akan ada Hujan yang sangat beras Jadi dengar aja Kalau ada suara katak Berarti itu lagi mau hujan Lalu yang kedua Burung Kalau kita lihat di langit Ada Di Ada di langit ya Ada burung-burung yang terbang tinggi Maka Kalau burung itu dia Terbangnya tinggi sekali Berarti cuacanya cerah Tapi Kalau burungnya Kayaknya terbangnya banyak Terus agak dekat Dengan kita Berarti itu mau apa? Mau Hujan Itu tandanya Lalu kita lihat sapi Sapi Gimana sih Suara daripada sapi ini Saya mau dulu disini Ada Tio Tio Gimana sih suara sapi ini dulu Tio Tolong dulu Tio Itu sapinya gebas ya Oke Lalu coba disini ada Oh Akselo sepertinya Wow Sudahnya nya Akselo ini ya Oke Mungkin Siapa ini? Liam ya? Liam atau Ian nih? Boleh dulu Suara sapi itu gimana ya? Boleh dulu mungkin Liam atau Ian? Suara sapi itu gimana ya? Dianmit dulu Atau kaila? Kaila? Kaila lah Nah Kaila yang dekat situ Ayo Ayo Suara sapi gimana? Tuh Itu sapinya Tinggi ya Ini kita dengar Suara sapinya Berbeda-beda ya Memang unik kalau Suara binatang untuk kita tiru ya Baik Kita lanjut Kalau Contohnya sapi Sapi dia akan merasakan Terjadi cuaca yang buruk Dia akan melihat Dia akan terlihat gelisah Jadi kalau lihat sapi Contoh dikit-dikit dia gelisah Ke kiri, ke kanan Terus ekornya bergerak-gerak Terus Dia kayak gak tenang Atau duduk di padang rumput yang kering Untuk bisa apa? Menyelamatkan diri Itu artinya apa? Bahwa akan ada cuaca yang buruk Jadi dari binatang kita bisa belajar Bahwa apa? Kita bisa tahu ada cuaca yang buruk Lalu ada suara lebah Nah kalau lebah dan kupu-kupu Biasanya Kalau lebah dan kupu-kupu Kalau hari cerah Biasanya kawanan lebah dan kupu-kupu Ada lebah di dekat bunga-bunga begitu Berarti cuacanya lagi cerah Tapi ketika lebah dan kupu-kupunya itu Tidak ada di daerah dekat-dekat bunga Kemungkinan apa? Akan terjadi angin yang apa? Angin yang kencang Lalu semut Kalau kita lihat semut Contoh ya Semut itu kalau dia datang ya Lalu dia mulai bikin sarangnya Mulai tinggi semakin besar Berarti itu tandanya sudah mau apa? Ada cuaca yang buruk Ada mau hujan Jadi kita bisa lihat dari binatang-binatang ini Kalau sudah tingkanya agak aneh-aneh Sesuai yang tadi kita pelajari Berarti akan ada apa? Hujan Lalu Bagaimana caranya kita bisa tahu cuaca? Rasakan arah angin Apabila tidak merasakan arah angin Coba lempar ya Ada mungkin daun-daun gitu dilempar Nanti kita akan lihat dia larinya arah kemana Jika Ternyata dia bertiup ke arah timur Ke matahari terbit Berarti itu menunjukkan gelombang udara yang mendekat Berarti ada gelombang udara yang semakin mendekat Tapi jika rumput terbang ke arah barat Maka itu menunjukkan cuaca yang bagus Ke arah matahari terbenam Kalau kita buang gini Lalu dia arahnya ke arah matahari terbenam Berarti apa? Itu cuacanya lagi apa? Bagus Tapi kalau angin yang kencang Menunjukkan perbedaan tekanan yang besar Dimana hal tersebut bisa terjadi apa? Gelombang Badai datangnya apa? Lebih awal ya Jadi Kalau ada angin yang kencang Berarti itu apa? Akan ada badai ya Akan ada mungkin ya Bisa saja apa terjadinya Hujan Itu rasa angin ya Lalu yang selanjutnya Amati rumput-rumput itu ada embunnya enggak di pagi hari Nah Kalau seandainya waktu kita lihat di rumput itu ada embun Berarti kemungkinan tidak akan ada hujan pada hari itu Tapi Kalaupun hujan kemungkinan malam Tapi kalau seandainya Di sumber wekas nih Waktu kita lihat Di rumput itu ternyata kok kayaknya kering Dan menunjukkan bahwa Terus kita lihat ada awan Tapi kok ini kering Kemungkinan itu akan ada apa? Hujan ya Akan ada badai yang datang Jadi kita bisa bedakan dengan cara-cara seperti itu Lalu Hidup Hiruplah nafas yang dalam Jadi dihirup Nanti kita akan rasa Kalau udaranya di sekitar kita Ada seperti udara-udara tertentu ya Seperti kayaknya rasanya kok ada Yang agak berbeda Berarti Kemungkinan Di situ akan ada apa? Hujan Ya contoh Kita hirup Kok ini ada wangi-wangi Apa? Kesejukan Ya mungkin alam Oh berarti mau apa? Mau Hujannya Kalau ditumbuhan di rawa Dia akan meluarkan bau yang kasat Ya Ada bau ya Kalau daerah-daerah rawa itu biasanya ada bau Ya Itu tanda-tanda apa? Mau apa? Hujan Ya Nah Nah Jadi Ternyata dengan kita menghirup udara Kita juga bisa tahu Ini kira-kira mau hujan atau tidak Lalu Kita lihat awannya Nah Lihat ada awan Mamatus Ya Awan mamatus ini Seperti ini bentuknya Agak-agak hitam Seperti ini Kayaknya Seperti mengerikan Kalau di Indonesia ada Tapi masih Ya jarang lah Biasanya di daerah-daerah di Australia Dan di daerah-daerah Ataupun di Eropa Di tempat yang lain Ini artinya akan ada badai Lalu ada namanya Awan cirus Atau disebut dengan Ekor kuda betina Ya Kalau udah ada Sorry Kalau dia seperti ini Itu Artinya adalah Bahwa Akan ada cuaca yang buruk Mungkin akan ada hujan Tapi dalam waktu mungkin Ya Satu dua hari ke depan Akan ada hujan Kalau lihat Awannya kayak begini Lalu ada Awan Alatacomulus Kalau kita lihat Awan Alatacomulus Yang menyerupai Sisi seperti ini Kemungkinan itu Menunjukkan apa Akan ada juga apa Cuaca yang buruk Dan Kalau seandainya Ada seperti ini Awan Kolmunimus Ya Seperti ini Berarti Ini juga akan apa Ada cuaca badai yang Yang Satu Ya jadi Dengan awan ini Kita bisa lihat Bahwa ini Hujan atau Tidak Lalu yang selanjutnya Mengamati Langit merah Kalau kita lihat Di langit itu Warnanya merah Pada saat Matahari terbenam Di arah barat Maka Terdapat tekanan udara tinggi Artinya apa Maka itu menandakan Cuacanya baik Jadi kalau kita contoh Lihat Matahari itu terbenam Di arah barat Waktu dia mulai terbenam Warnanya merah-merah Begini Berarti itu cuaca Lagi bagus Tidak ada hujan Tapi Kalau kita lihat Merahnya pada saat Dia terbit Matahari baru naik nih Baru terbit Tapi sudah warna merah Berarti itu ada apa Akan ada apa Akan ada hujan Lalu Lihat bulan Kalau bulannya Kita lihat seperti ini Warnanya Tajam Cerah Nah ini artinya Sebenarnya mau tanda-tanda Nanti ke depan Akan ada hujan Lalu Bukan hanya hujan Mungkin ada cuaca buruk Angin dan sebagainya Lalu Kalau seandainya Contoh kita lihat Ada bulan Tapi pernah gak lihat Ada kayak lingkaran cincin begini Kalau ada bulan Lihat Terus ada lingkaran cincin begini Berarti Itu menandakan Akan apa Turun hujan Tapi tiga hari lagi Sekitar ya Tiga hari lebih Pasti akan ada apa Akan ada hujan Jadi Dengan melihat bulan Kita juga bisa tahu Cuaca ini kira-kira mau hujan Atau mau mungkin badai Ada angin dan sebagainya Kita bisa tahu Bisa tahu Jadi Inilah yang kita pelajari Tentang cuaca Walaupun mungkin Ada di antara kita Belum mengerti Dengan baik Tapi tidak apa-apa Tetapi biarlah Kita boleh akan ingat Bahwa Tuhan itu sangat baik Tuhan itu selalu melindungi kita Meskipun hujan Banjir Panas Ataupun sebagainya Kasih setia Tuhan Selalu ada Untuk siapa? Untuk kita semua Baik Terima kasih Tuhan berkati kita semua Oke baik Terima kasih Kak Adrian Yang sudah menyampaikan Materi tentang Kepahaman cuaca Mungkin dari Adik-adik Adventurer Atau Pathfinder Yang Mau bertanya Nah mungkin ada Pertanyaan Dipersilahkan Atau ada yang Masih belum mengerti Dipersilahkan Nanti Kak Adrian Boleh menjawabnya Ada mungkin Dari Tio Mungkin ada Mau kasih Pertanyaan Jadi ini Materi ini Jangan sia-sia Begitu saja ya Adik-adik Adventurer Sama juga Pathfinder Karena nanti Kalian akan Di uji Kalau kalian Tidak mengerti Kalau kalian Tidak paham Ya Waktu ujian Terus tidak bisa Jawab Atau tidak bisa Melakukan Tanda kepahamannya Tidak dapat Ayo Mumpung masih ada Kak Adrian Boleh ditanyakan Yang tidak Mengerti Oh Kak Daniel Kayaknya Angkat tangan Banyaknya Yang cuaca ya Kak Jangan yang Macem-macem Iya Oke Kalau Belum ada Kakak Mau Coba bertanya Juga ya Karena Kak Adrian Kira-kira Manusia Bisa bikin Hujan Enggak Kak Adrian Maksudnya Dengan cuaca Seperti itu Kira-kira Manusia Bisa Enggak Membuat awan Mungkin Biar gelap Cepat Supaya Hujannya Cepat Khususnya Untuk mungkin Daerah-daerah Yang gersang Yang tadi Ada foto Kak Billy Itu ya Mungkin gersang Di sana Nah mereka Kalau gersang Di sana Kira-kira Bisa Enggak Mereka Bisa bikin Hujan Supaya Ada air Yang turun Di lingkungan Mereka Baik Apakah Bisa Hujan Itu dibuat Jawabannya Bisa Jadi Apa yang dibuat Ada cairan Dibuat Itu Jamannya Seperti Garam Tapi itu Dengan Buatan Bantuan Ilmiah Jadi Pesawat Itu Terbang Itu yang Membuat Menjadi Apa Awan Lalu Nanti Awan Itulah Yang Menjadi Menjadi Hujan Jadi Pertanyaannya Apakah Bisa Hujan Dibuat Bisa Bisa Dibuat Jadi Bisa Dibuat Contoh Dulu Pernah Di sini Kami Di Banyuwangi Di daerah Lereng Gunung Kebakaran Tapi Karena Mau Disemprot Agak Sulit Akhirnya Dibuat Hujan Dibuat Ya Walaupun Tidak Turun Nyecing Tidak Banyak Juga Tapi Seringkali Setidaknya Bisa Membantu Jadi Pertanya Apakah Bisa Bisa Tetapi Apakah Itu Bagus Atau Tidak Sebenarnya Jawabannya Kurang Bagus Juga Karena Itu Nanti Menyambut Keiklim Dan Sebagainya Karena Itu Memaksa Jadi Ada Juga Pasti Semuanya Ada Sebab Penyebab Ada Nah Untuk Saat Ini Buat Kita Kenapa Kita Kok Dilarang Mandi Hujan Ya Pas Waktu Hujan Ya Mungkin Gak Kayak Seperti Dulu Karena Beda Sekarang Ini Di awan Itu Waktu Yang Menguap Itu Banyak Sekali Apa Karbon Dios Banyak Sekali Zat Zat Yang Buruk Yang Bercampur Disitu Makanya Kalau Sekarang Orang Mandi Hujan Kadang Gampang Sakit Karena Memang Ada Cairan-cairan Yang Hujan Kalaupun Contoh Suatu Waktu Jalan-jalan Kena Hujan Sedikit Apa Yang Harus Dibuat Kalau Ici Kena Hujan Mandi Air Hangat Lalu Apa Yang Dibuat Dicuci Rambutnya Pakai Sampo Supaya Tidak Sakit Jadi Ici Pernah Gak Kena Hujan Ici Ici Pernah Kena Hujan Ici Enggak Oh Enggak Bagus Berarti Ici Selalu Menjaga Kesehatan Menjaga Diri Dengan Baik Oke Ada Lagi Mungkin Yang Lain Silahkan Oke Mungkin Ada Lagi Terima Kasih Jawabannya Kak Adrian Jadi Hujan Ini Bisa Dibuat Oke Ada Lagi Teman Teman Atau Adik 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 Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Mungkin Coba Sekarang Kakak Mau Tanya Sama Ici Ya Ici Tadi Ingat Enggak Kak Adrian Tadi Bilang Ada Cuaca Kan Ada Macam Macam Cuaca Ici Ingat Enggak Cuaca Apa Aja Yuk Cuaca Panas Dan Dingin Oke Cuaca Panas Dan Dingin Oke Nanti Ici Sahabat Depan Ambil Hadiannya Sama Kakak Ya Oke Oke Yang Lain Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Tadi Kak Daniel Sudah Tanyakan Hujan Bisa Dibuat Apa Enggak Ternyata Jawabannya Bisa Ada Teman-teman Yang Lagi Yang Lain Kak Jojo Mungkin Ada Pertanyaan Tidak Tidak Ada Oh Enggak Ada Oke Tio Atau Olin Mungkin Ada Pertanyaan Mau Tanya Kak Esther Oh Ya Kak Suari Boleh Kalau Ada Hujan Lebat Terus Bisa Enggak Dihentikan Katanya Kevin Kevin Apa Yosia Kevin Yosia Ini Kalau Hujannya Lebat Biar Enggak Banjir Bisa Enggak Dihentikan Oke Kak Adrian Minta Tolong Dijawab Kalau Hujannya Baik Terima kasih Kalau Hujannya Lebat Bisa Enggak Dihentikan Jawabannya Ada Teknologi Tapi Sulit Untuk Dilakukan Itu Walaupun Ada Teknologi Hanya Meminimalkan Aja Mungkin Sedikit Biasanya Ada Tetapi Tidak Maksimal Karena Itu Hukum Alam Jadi Kita Enggak Bisa Melawan Jadi Kalau Sudah Hujan Ya Udah Pasra Kita Pasra Berdoa Semoga Enggak Banjir Kira-kira Gitu Nah Kalau Mau Dibilang Dipindahkan Hujannya Ada Yang Mungkin Negara-negara Yang Canggih Membuat Tapi Tidak Segampang Itu Karena Itu Memang Teknologi Yang Berat Karena Melawan Hukum Alam Jadi Sulit Jadi Apakah Ada Mungkin Ada Tapi Jarang Sekali Itu Hanya Hal-hal Tertentu Makanya Buktinya Kita Di Indonesia Kan Hujan Terus Banjir Di Jakarta Banjir Di Surabaya Kadang-kadang Banjir Di Banyuwangi Juga Kadang Ada Juga Banjir Kadang Jadi Tidak Bisa Kita Melawan Hukum Alam Terima kasih Terima kasih Jadi Kak Suarli Ada Cuman Berat Katanya Kak Adrian Tadi Jadi Kalau Banjir Pasrah Aja Gitu Ini Ada Chat Kalau Pawang Oke Kak Adrian Mungkin Bisa Lihat Chat Disitu Ada Pertanyaan Dari Dari Kak Daniel Oke Apakah Ada Pawang Hujan Sebenarnya Itu Juga Memainkan Teknologi Ya Ada Ada Memang Menggunakan Teknologi Jadi Hujan Itu Awan Itu Sudah Dilihat Ini Sepertinya Ada Hujan Jadi Ada Seperti Laser Itu Ditembakkan Nah Itu Awan Jadi Pucar Makanya Jadi Ya Mungkin Hujan Pun Tidak Terlalu Dengan Walaupun Ada Juga Yang Pakai-Pakai Kuasa Kegelapan Ada Dan Itu Di Gereja Enggak Hujan Tapi Di Mungkin 100 meter Dari Gereja Hujan Deras Tapi Disini Cerah Saya Kadang-kadang Bingung Juga Kok Bisa Begitu Ya Akhirnya Saya Kadang-kadang Main Keran Itu Semper Semper Hujan Disini Sudah Panas Enggak Hujan Tapi Disana Hujan Dan Itu Sering Terjadi Kalau Di Daerah Kami Di Banyuang Tapi Tetap Walaupun Itu Ada Kadang-kadang Mungkin Pawang Hujan Mau Paksa Paksa Nahan Hujan Eh Akhirnya Pawang Hujan Yang Kena Banjir Jadi Ya Ada Memang Ada Ada Yang disebut Pawang Hujan Tapi Menggunakan Teknologi Ada Juga Yang Menggunakan Hal Hal Yang Diluar Kuasa Kuasa Tuhan Ada Juga Baik Terima Kasih Ada Lagi Mungkin Baik Kalau Tidak Ada Lagi Yang Ditanyakan Pada Sore Hari Ini Kalau Di Sini Lihat Sudah Agak Gelap Jadi Untuk Kak Adrian Terima Kasih Banyak Sudah Menyampaikan Materi Kita Pada Sore Hari Ini Dan Kami Memohon Kepada Kak Adrian Untuk Jangan Leave Dulu Kita Akan Mengikuti Acara Tutup Sabat Acara Tutup Sabat Yang Nanti Akan Dibawakan Oleh Kak Daniel Tulalesi Untuk Kerendungan Tutup Sabat Sabat Dan Sebelumnya Kita Akan Sama-sama Berdoa Dalam Hati Kita Masing-masing Untuk Menyambut Acara Tutup Sabat Kita Kita Akan Sama-sama Menyanyikan Lagu Telah Hampir Malam Ini Operator Tolong Terima Terima kasih telah menonton! 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 walaupun banyak tugas dari sekolah ataupun banyak hal-hal yang akan kalian kerjakan di minggu bekerja berikutnya, tetap tenang seperti air. Lalu yang berikutnya, kakak mau bahas tentang tanah. Pasti kita pernah melihat tanah. Mungkin kita juga sering main ya, waktu kecil mungkin main tanah ya. Melihat sesuatu yang menarik untuk dilakukan dengan tanah. Dari tanah kita belajar tentang kehidupan. Karena dari tanahlah banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat hibu. Banyak tanaman yang dapat hidup. Ketika kita melihat tanaman-tanaman itu hidup berkembang, bertumbuh dengan baik, hasilnya kita nikmati. Hal yang bisa kita dapatkan dari tanah, kita juga harus menjadi alat-alat Tuhan yang bisa menghidupkan, yang bisa membawa suasana lebih baik, yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita bahagia. Sehingga dapat dinikmati oleh orang banyak. Seperti tanaman yang bertumbuh dari dalam tanah, kemudian berkembang dengan baik, dan hasilnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Ada lagi hal lain yang bisa kita pelajari. Coba sekarang kita mau lihat hewan dulu deh. Yang pertama yang kakak mau bahas, ada hewan semut, hewan yang sangat terkenal. Hewan yang pasti ada di rumah kita ya, semut. Dari semut kita belajar kebersamaan. Kalau adik-adik lihat semut, jarang semut itu berkeliaran sendirian. Pasti ada kelompoknya, pasti ramai. Dari semut kita belajar tentang kebersamaan. Kalau misalnya kita adalah menjalani hari-hari berikutnya, ke depan kita perlu merasakan kebersamaan. Kebersamaan bersama dengan siapakah? Kebersamaan bersama keluarga, kebersamaan bersama teman-teman kita, meskipun kelas melalui online, tapi kebersamaan itu masih tetap bisa didapatkan. Ada juga hewan kupu-kupu. Dari kupu-kupu kita belajar tentang perubahan diri. Kita tahu ketika kita melihat satu kupu-kupu yang cantik, maka ada proses yang panjang dibalik kecantikan yang dia dapatkan, yang kita lihat dari kupu-kupu kita belajar, bahwa kita juga dapat mengubah diri kita menjadi lebih indah, lebih baik hari demi hari. Kalau misalnya kita sudah belajar pada minggu lalu banyak hal, maka pastikan di minggu depan kita belajar lebih banyak lagi. Supaya diri kita berkembang hari demi hari menjadi anak-anak yang pintar, yang memiliki pengetahuan yang baik, untuk bisa memiliki perubahan diri yang lebih baik. Ada lagi hewan yang saya mau bahas, yaitu singa. Dari singa kita belajar tentang kepemimpinan. Karena kita tahu bahwa seekor singa jantan adalah simbol kepemimpinan. Dia mampu untuk memimpin segerombolan singa, hewan-hewan buas, dia mampu kendalikan. Seorang pemimpin yang baik. Kita juga harus bisa memimpin. Tapi siapakah yang kita pimpin? Ya mungkin kita bisa pimpin adik-adik kita di rumah. Kita juga mungkin bisa memimpin teman-teman kita di sekolah. Pimpin mereka tentu untuk arah yang lebih baik, bukan arah yang lebih buruk. Itulah arti kepemimpinan dari singa. Ada lagi hewan yang lain, yaitu kura-kura. Dari kura-kura kita belajar tentang ketabahan. Ketabahan. Dari kura-kura kita belajar tentang kesabaran. Karena kura-kura kalau kita lihat, bebannya berat ya. Dia punya cangah yang berat, yang beban yang dibawa setiap hari dalam kehidupannya. Akan tetapi kura-kura tidak pernah mundur. Dia tidak pernah melepaskan beban-beban itu. Tapi dia maju terus. Dan pelajarannya, apabila kita punya banyak tugas, jangan kita gampang menyerah. Belajar dari kura-kura. Dia tetap semangat untuk memikul beban yang berat itu. Dan dia tidak pernah berhenti. Dan dia tetap melanjutkan kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi. Ada lagi hewan yang lain. Yaitu kita bisa belajar dari lebah. Lebah adalah salah satu hewan yang suka berkorban. Ketika koloni atau kelompok-kelompok lebah yang diserang, maka kelompok lebah yang lainnya akan membantu dia untuk melawan orang yang mengganggu kelompok lebah ini. Mereka rela berkorban untuk menolong kelompoknya. Nah, teman-teman, adik-adik semua, kita juga perlu untuk bisa melakukan pengorbanan. Tapi berkorban bukan secara jasmani saja, tapi kita bisa meluangkan waktu, tenaga kita untuk teman-teman kita yang dalam keadaan membutuhkan kita. Kita sekarang coba lihat dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kita lihat di piring kita ada beras. Beras itu diambil dari padi. Dari padi kita punya satu pelajaran yang bagus. Dari padi kita belajar tentang rendah hati. Karena padi itu, kalau dia semakin merunduk, menandakan bahwa padi itu dia semakin berisi. Menunduk bukan berarti menyerah dan pasrah, melainkan satu sikap yang rendah hati. Ketika kita memiliki banyak hal yang mungkin orang lain tidak miliki, belajarlah dari padi. Dia semakin banyak yang dia miliki, semakin menunduk, semakin rendah hati, semakin tidak terlalu sombong dengan apa yang dimiliki, tetapi dia tetap rendah hati dengan segala yang dia miliki. Nah inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari alam. Kita belajar bagaimana kita bisa belajar dari air, tanah, batu. Kita juga belajar bagaimana kita bisa belajar dari hewan-hewan. Tadi kita sudah bahas ada kupu-kupu, ada singam, ada semut, ada kura-kura, ada lebah, dan terakhir tadi kita juga belajar dari padi. Biarlah pelajaran-pelajaran ini bisa membantu kita untuk melangkah ke minggu bekerja yang baru dengan sosana hati yang baru, yang penuh dengan kesiapan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih Pendeta Muda Daniel yang sudah menyampaikan pergolongan firman Tuhan untuk tutup sahabat kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan berdoa. Kami mengundang Pendeta Muda Adrian Brunesi untuk melayangkan doa tutup sahabat. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami bersyukur pada saat ini kami telah menengarkan firman Tuhan yang memberikan nasihat kepada kami sebelum kami memasuki akan minggu pekerjaan kami. Tuhan, bantu kami Tuhan. Ketika kami akan memasuki minggu pekerjaan kami, biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Biarlah perlindungan-Mu menjadi bagian kami dalam setiap aktivitas kami. Baik dalam kegiatan, belajar, sekolah, maupun juga dalam pekerjaan-pekerjaan, Tuhan akan berkati kami. Biarlah semuanya, apapun yang kami lakukan, semuanya sesuai seturut kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang saat ini dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang saat ini dalam keadaan duka cita, Tuhan akan memberikan kegiatan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Di dalam minggu pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya sesuai dengan penggiatan. Karena kami sudah berdoa, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan bersama kami. Amin. Baik, terima kasih. Acara kita telah selesai dari kelas pahaman sampai kita berakhir dengan tutup sabat. Untuk berikutnya, kami serahkan kepada ketua Pathfinder Adventurer kami, yaitu Pendeta Muda Daniel Tulalesi atau Kak Daniel, untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Kak Adrian yang sudah menyampaikan materi kita pada sore hari ini. Baik, sebagai perwakilan dari klub Anjas Moro, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Master Guide Adrian Ronesi yang sudah menyampaikan pelajaran untuk kita saat ini. Dan karena ini virtual, maka kami juga menyiapkan sertifikat secara virtual. Nanti boleh kami kirimkan desainnya. Kita akan bacakan sertifikatnya. Sertifikat of appreciation disertifikan Master Guide Adrian Ronesi untuk berbagi pelajaran sebagai pelajaran untuk kelas Adventurer dan Pathfinder underclass dengan topik we are understanding on Saturday 9 Oktober 2021. Ditandatangani oleh Master Guide Otisinus sebagai Pendeta Gereja, dan ditandatangani oleh Master Guide Daniel Tulalesi sebagai Direktur Pathfinder dan Adventurer. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jangan bosan-bosan, nanti mungkin kami boleh mengundang lagi untuk bisa menjadi instruktur pada kelas Adventurer dan Pathfinder Hunter Online Class. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Kak Daniel yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kak Adrian. Tadi dikatakan jangan bosan-bosan, nanti kalau kami mengundang kembali Kak Adrian. Mungkin nanti bisa juga, bukan cuma Kak Adrian ya, mungkin dengan ibu pendetanya juga bisa membawakan materinya untuk kami di sini. Oke, baiklah. Ini Kak Daniel, apa ada sesi untuk foto bersama? Oke, baik. Nah, teman-teman, adik-adik Adventurer, adik-adik Pathfinder, dan juga kakak-kakak Master Guide, para pembina yang masih ada di room ini, ya, zoom ini, tolong di-onkan kameranya. Ya, kita akan berfoto dengan Kak Adrian sebagai kenangan-kenangan kita. Ya, mungkin jarak ya, Banyuwangi, Surabaya nggak jauh lah ya. Tapi ya, ini untuk kenangan-kenangan kita. Mungkin boleh di-onkan kameranya. Nah, ini ada Olin, Tio, yang tadi tidak terlihat. Ada Prifat. Oh, Kak Seli lagi di perjalanan ya, Kak Seli ya? Iya, Kak, mau pilih seorang, kan? Oh, iya, kita mau ke rumah duka, betul. Oke, ya, oke, boleh, Kak Daniel, boleh langsung di foto. Oke, saya akan hitung mundur ya, dari 1 juta ya. Kasih senyum-senyum yang manis. Boleh berikan senyum yang terbaik. 1 juta, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, adventurer, pathfinder, dan juga kakak-kakak pembina, kakak-kakak master guide, dan terutama kepada kak Adrian yang sudah memberikan materinya pada sahabat hari ini atau pada hari ini. Oke, kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, pendeta Daniep, pendeta Daniep, pendeta Daniep. Terima kasih, Kak Adrian. Berhubungan sama saya ya, Kak Adrian, ya. Oke, Kak Adrian, nanti. Oke, terima kasih, Kak Adrian. Oke, terima kasih. Teman-teman, orang muda ditunggu di rumah duka ya, karena kita akan melayani habis ini ke sana. Oke, terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih, Kak Adrian. Dadah. Dadah. Semangat pendeta Daniep, semangat semuanya. Amin. Kak Bili, Kak Bili, intik-intik kayaknya. Semangat selalu. Semangat. Semangat, bawa wabi melawat. Oke. Dadah. Dadah. Tuhan berkati. Dadah, Ichi. Ichi, dadah. Dadah, Ichi. Ini enggak.